Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dawas Disini saya akan menjelaskan Mengenai Tentang bagaimana sih cara penyeleraan itu Jadi sebelum mulai melakukan penyeleraan Kita harus tahu dulu apa sih solder gitu Solder itu untuk apa, fungsinya apa Jadi solder itu merupakan jenis alat pemanas Yang berguna untuk melekan timah Sehingga dengan demikian komponen dan kaki transistor tersebut Akan dapat menyatu dengan jalur pada PCB Atau green circuit board Jadi keterampilan dasarnya yang diperlukan Dalam merakit suatu komponen Dalam merakit suatu perangkat elektronik Adalah yaitu teknik penyeleraan Jadi kalau ada tukang servis Lakunya tukang servis tapi nggak bisa nyeleraan Bohong gitu ya Jadi penyeleraan itu Sebagai dasar, benar-benar dasar 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 untuk memperbaiki suatu perangkat elektronik Selanjutnya disini ada Contoh gambar atau Contoh-contoh macam-macam solder Ada solder Yang sering kita lihat Dan masih banyak Ini solder yang lainnya Jadi yang pertama itu ada Jenis solder biasa Jenis solder biasa ini Merupakan jenis solder yang paling mudah ditemukan Di pasaran dan harga jual Solder tersebut relatif lebih murah Jadi ya ini Salah satu jenis dari solder Yang Yang basic Benar-benar Cuman gini aja Sesederhana ini Ya ini yang sering kita temui Baik di sekolah maupun Mungkin di kantor Selain itu ada juga Ini solder uap Jadi Sebelum menggunakan solder uap Penting untuk mengetahui Pengaturan dasarnya Yaitu Pertama pengaturan mengenai tingkat panas Yang dihasilkan melalui Mata solder Serta yang kedua Adalah tekanan udara Yang dikeluarkan Dua pengaturan ini Saling berhubungan Satu sama lain Ini Contoh dari Jenis solder uap Oh ini kan Perangkatnya lebih Kayak kompleks ya Jadi Ada Soldernya dan juga ada Apa Untuk uap Itu Ini Sebagian contoh gambarnya Solder uap Seperti ini Oke lanjut Nah Jadi solder ini Jenis solder yang Dilengkapi dengan sensor suhu Jadi jenis solder ini mempunyai kelebihan Itu suhu akan tetap stabil Meski sudah dihidupkan dalam waktu yang lama Dan meskipun tengah naik turun Namun hal tersebut Tidak mempengaruhi Suhu kestabilan solder tersebut Jadi Suhu solder Sensor Apa Solder dengan sensor suhu ini Lebih Lebih Stabil Kalau misalnya Solder tersebut sudah dinyalakan Dalam waktu lama gitu Meskipun tengahannya pun naik turun Tapi Tidak Ngaruh Itu ke Kestabilan Solder Solder tersebut Dan kita juga Jika menggunakan Solder Jenis sensor suhu ini Apalagi yang digital Yang seperti di gambar contoh ini Jadi kita mengetahui Pasti Berapa Suhu dari solder tersebut Sehingga Kita bisa langsung gunakan Nah ini Selanjutnya bagian-bagian solder Ini contohnya Solder yang sederhana ya Jenis sederhana yang Tadi kita bahas di awal Jadi Kalau yang Bagian solder yang Sederhana itu Terdiri dari Salah satunya Kabel AC Dan ada Kabel yang solder Ini besi penyolder Atau casing Alumin Pemanas Dan ini Ujung solderan Sesederhana itu Jenis solder yang sederhana Nah Kemudian Persiapan apa saja sih Yang harus disiapkan Sebelum Kita akan melakukan Penyolderan Yang pertama Yang pasti Kita harus menyiapkan Soldernya terlebih dahulu Ya Soldernya Bebas mau jenis apapun Mau Jenis yang sederhana Sampai yang Poling bagus Poling mahal Itu bebas Yang penting ada Soldernya Lalu yang kedua Disini Sebenarnya Yang kedua Agak penting Gak penting Cuman Termasuknya penting Jadi ini Yang kedua itu Dudukan solder Ini Dudukan solder juga Sudah ada Termasuk dengan Sponge Untuk pembersih Ini ya Ujung solder Lalu yang ketiga Ini Gak wajib Cuman Tergantung Kebutuhan Aja sih Ini yang ketiga Itu Lux namanya Ini buat Biasanya sih Kalau Saya pribadi Jarang pakai Flux ya Jadi kurang tahu Detail Fungsi dari Flux ini apa Jadi ini Penting gak penting Nah yang Penting setelah Solder itu Yang paling penting Dalam melakukan Penyeleraan Itu Timah Timah Penyedot Kalau ini Kalau Buat yang Baru belajar Mungkin Butuh ya Mungkin Buat yang Sudah lama Gak nyoler Pasti Selalu ada Salah sih Kalau untuk Nyoler Dan ini Komponen-komponen Yang akan Kita Solder Ke Papan PCB Atau Apapun itu Dan yang terakhir Itu Papan PCB nya Jadi Langkah-langkah Untuk melakukan Penyeleraan Sebenarnya Langkah-langkah Ini Cuman Berbentuk Teori aja Jadi Menurut teori Cara menggunakan Solder Dianjurkan Menggunakan Tangan-tangan Tapi kalau Yang Kidal Kan Nomor 2 Dilarang Bergetar Dalam Memegang Solder Caranya Dengan Yang ada Seperti Gambar Di bawah Mungkin Kalau Awal-awal Yang baru Nyoler Agak Takut Mungkin Jadi Bergetar-bergetar Pasti ada Sedikit Itu Dari Kebiasaan Dalam Menyoler Kalau Udah 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 Biasa Makin Sini Makin Biasa Kemiringan Kurang lebih 45 derajat Sebenarnya Gak Harus Gak Harus 45 derajat Senyamannya Kita Aja Yang penting Solderannya Rapi Gak Gak Terlalu Ya pokoknya Senyamannya Kita Aja Cara Cara Memegang Timah Pegang Dengan Tangan Kiri Oke Kalian Kidal Tangan Kanan Nomor Dua Timah Harus Dipegang Sekitar 2 cm Dari Ujung Ya 2 cm Dari Ujung Mungkin Mungkin Menurut Teori Pasti Tapi Kalau Saya Pribadi Suka Agak Dilebihin Karena Suka Ada Cipratan Cipratan Yang Kena Tangan Panas Jadi Pokoknya Intinya Kalau Cara Penggunaan Solder Langkah Langkah Melakukan Solder Itu Intinya Senyamannya Aja Sama Dari Kebiasaan Aja Sih Ini Juga Masih Termasuk Yang Tadi Langkah Dalam Penyelan Di Posisi Solder Iron Harus 45 Derajat Mengenai Kaki Komponen Dan Pada PCB Yang Akan Disolder Dua Sentuhkan Tima Ke Ujung Solder Iron Fungsi Posisi 45 Derajat Adalah Untuk Menyeimbangkan Panas Mempermudah Pencairan Tima Jadi Itu Posisi Soldernya Lalu Langkah Langkah Penyelan Satu Bersihkan Permukaan PCB Yang Solder Nomor Satu Ini Penting Banget Jadi Emang Kalau Seandainya PCB Kotor Itu Bakal Kesusahan Si Tima Untuk Menempel Pada PCB Jadi Sebaiknya Bersihkan Dulu Permukaan PCB Sehingga Lebih Mudah Untuk Tima Menempel Pada PCB Tersebut Yang Kedua Masukkan Atau Letakkan Komponen Ke PCB Yang Akan Disolder Tiga Letakkan Soldering Iron Tip Diantara Kaki PCB Dan Kaki Komponen Agar Mendapatkan Panas Yang Cukup Itu Contoh Gambar Yang Tadi Jadi Ada Kaki Komponen Yang Akan Disolder Terus Papan PCB Disitu Ada Solder Dan Timah Yang Empat Berikan Timah Dengan Jumlah Yang Secukupnya Di lokasi Yang Disolder Lima Jika Timah Yang Diperlukan Sudah Cukup Angkatlah Timah Atau Solder Wire Terlebih Dahulu Agar Tidak Menempel Di daerah Yang Disolder Pada PCB Usahakan Maksimal Lama Penyolderan Kurang Lebih 5 detik Yang Kenam Angkatlah Soldering Iron Jadi Maksudnya Ketika Sedang Menyolder Yang Diangkat Duluan Timah Baru Soldernya Tapi Ujung Ujung Bagai Kebiasaan Dalam Menyolder Intinya Itu Nah Ini Contoh Gambar Dari Yang Tadi Dijelaskan Yaitu Penggunaan Dalam Menyolder Jadi Contohnya Yang Pertama Ini Posisi Soldernya 45 derajat Nah Ini Kaki Komponen Ini Papan PCB Yang Kedua Masukkan Timah Dengan Posisi Yang Kurang Lebih Sama Seperti Soldernya Seperti Ini Dan Yang Ketiga Timahnya Sudah Meleleh Jadinya Seperti Ini Angkat Timahnya Lalu Yang Keempat Baru Angkat Soldernya Ini Salah Satu Contoh Gambarnya Seperti Ini Di sini Ada Contoh Videonya Boleh Dilihat Sebenarnya Itu Nggak Tahu 45 derajat Atau Bukan Tapi Feeling Cuma Baik Lagi Penyamanan Dan Kebiasaan Dalam Soldern Nah Oke Itu Contohnya Seperti Itu Dalam Bentuk Video Jadi Yang Intinya Dari Dari Yang Saya Sampaikan Itu Agar Kita Tahu Dasarnya Dulu Apa Itu Solder Gimana Penyolderan Itu Cara Megangnya Gimana Itu Dasar Benar Dasar Jadi Kalau Sudah Kebiasa Kalau Sudah Terbiasa Solder Itu Pasti Sudah Pasti Nemu Posisi Yang Paling Nyaman Untuk Solder Jadi Nggak Usah Terlalu Sesuai Hayat Teorinya Menurut Saya Oke Mungkin Sekian Dari Saya Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Dalam Penjelasan Ini Masih Banyak Kekurangannya Mohon Nima Kelumi Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekurangannya Terima kasih.